Intro Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku Oke guys, jadi hari ini gue masih pengen buat ngelanjutin ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue Dan gue juga bakal ngebahas video-video yang viral belakangan ini So gak salah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini dikirimin sama Cilin Bang, apa nih benar? Maaf ganggu kamu malem-malem macam nih Hei, hei, saya orang Sabah, gak pandai cakep Indonesia Harap kamu paham lah Coba cari ya video yang saya hantar itu Oke guys, kayaknya doi yang tadi itu orang Malaysia ya Dan kita langsung tonton aja videonya Kayak ada seseorang yang lagi nyanterin sebuah kain berwarna hitam Yang tiba-tiba kayak terbang masuk ke lubang plafon Dan gue amatin memang video ini sempet viral belakangan ini di TikTok Tapi gue yakin sebenernya video-video kayak gini tuh bukan dari TikTok Dan bisa jadi video ini tuh justru sumbernya dari Youtube Karena kalau gue denger-dengerin suaranya tuh kayak familiar banget Biasanya Youtuber-Youtuber Arab itu memang videonya itu formatnya vertikal kayak gini guys Karena mereka itu bukan ngerekam terus diedit Tapi langsung live streaming dan biasanya mereka lakukan ini di Snapchat Nah kalau gue perhatiin sosok yang tadi tuh kayak cuman kain aja ya Sama sekali gak keliatan ada kepala atau bagian tubuh yang lain Gue jadi ngerasa kayaknya bisa aja sih video yang tadi tuh cuman video settingan Bukan kayak terbang tapi kayak ditarik ya guys Mungkin pake benang, pake senar, atau pake kawat Yang gak keliatan di kamera Kalau menurut gue sih kayaknya video ini settingan ya Tapi gimana nih menurut kalian? Nah video yang kedua ini menurut gue video yang lumayan serem So ada seorang bapak-bapak yang kalau gue denger-dengerin sih Kayaknya Do ini ngomong pake bahasa Jawa Dan mungkin dari daerah sekitar Jawa Tengah gitu ya Do ini ceritanya lagi di sawah, mau pulang ke rumah malem-malem Terus Do ini udah naik motor Motornya tuh gak bisa jalan meskipun dia udah gas terus Dan pas Do ini noleh ke belakang Ada sesuatu yang menahan motornya Perhatikan video ini baik-baik Ya krik Tiga duli guys, dapot Tiga 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 dapot ini oke gak taruh tarim loh gak taruh tarim loh gak bedo iya tuh gak tarim loh gak tarim loh toh oh setan sederet ini jd wop ngerame ini ngalas ya kekki di video yang barusan kalian bisa liat persis dibelakang motor bapak ini ada sosok mbak Dini yang berdiri kayak nahan motor bapak ini dan kalo gue denger-dengerin kayaknya si bapak ini tuh kesel banget karena motornya jadi gak bisa jalan ditahan sama si kunti ini bahkan kalo kalian ngerti bahasa Jawa bapak ini sempet maki-maki ya emang serem sih videonya rambutnya panjang, bajunya putih dan di bagian bajunya itu kayak ada bercak-bercak darah gitu guys tapi masa iya sih penampakannya tuh sampe sedeket dan sejelas ini loh dan anehnya lagi bapak ini tuh marah-marah tapi kayak santui banget kalo kalian mikirnya logis berarti bapak ini dari tadi tuh satu tangan dia pegang stang motor dan satu tangan lagi dia pegang handphone buat ngerekam jadi itu yang bikin gue ngerasa kayak niat banget bapak ini bikin video kalo memang dia ketakutan dan dia kesel dan sosoknya itu asli harusnya dia gak mungkin fokus buat ngerekam sosok yang tadi apalagi dia kayak bener-bener udah ready gitu seolah kayak kameranya tuh memang udah dinyalain dan udah siap buat ngerekam tapi videonya yang tadi tuh belum berhenti sampe disitu doang guys coba deh kalian perhatiin dulu lanjutan videonya coba deh 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 coba tuh it coba deh coba deh janganlak coba deh Gokil, kuntinya dinaikin motor dong Bukan kuntinya yang naik sendiri ya guys Tapi kuntinya dinaikin motor Jadi digendong guys Video-video kayak gini tuh Indonesia banget ya Setannya tuh bisa dipegang, digendong Digetok pake gayung Dimandiin, diajak makan bareng Ah fake ini mah Ya walaupun video ini fake Lumayan creepy dan bikin ngakak lah ya Nah video yang berikutnya ini menurut gue Lebih legit dibanding video yang sebelumnya Walaupun penampakannya itu masih sama Sosok mbak Dini Kayaknya sih video ini tuh asalnya dari Salah satu cuplikan video Ghost Hunter gitu Tapi jujur gue gak ngerti Ini sebenernya original videonya Siapa yang ada di video ini Oke deh sekarang langsung aja kalian tonton dulu videonya baik-baik Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Guys Gue udah jump Karit 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 Allahu akbar Ada sosok mbak Dini yang rambutnya panjang banget sampe selutut Dan sosok itu kayak cuman kerekam sebentar Terus langsung terbang naik ke atas gitu guys Dan kalo gue perhatiin Pas terbang itu Kepalanya tuh kayak rada geleng-geleng gini guys Makanya rambutnya itu gerak-gerak Manjerit ini videonya creepy sih menurut gue Gue gak ngerti lagi sih kalo video ini settingan Dari awal muncul Sampai ngilang Kuntinya tuh bener-bener gak napak tanah guys Jadi kayak full melayang gitu Ya walaupun bisa aja sih Sosok yang tadi itu cuman settingan Misalkan itu cuman boneka Terus ada temennya yang di lantai atas Yang narik pake benang Tapi entah kenapa Gue ngerasa kayak penampakan yang tadi tuh Kayak berasa real aja gitu Tapi gimana nih mulut kalian Real Or fake Di video yang berikutnya ini Ada seorang cowok yang lagi uji nyali Di sebuah rumah angker Rumahnya ini udah keliatan kotor banget Dan berantakan Kayaknya udah lama gak ditempatin Dan Do ini emang dateng kesini Diniatin buat uji nyali Di tengah-tengah video Pas doi abis siul-siul Tiba-tiba ada sesosok berwarna hitam Yang muncul kayak ngintip kara doi Yo Thank you Kalian bisa lihat dengan jelas ya Di pintu masuk rumah itu Kayak ada sebuah bayangan hitam Yang kayak ngintip bentar Terus habis itu langsung keluar lagi dengan cepat Dan orang yang uji nyali ini Juga notice sama penampakan yang tadi Doi juga kayak kaget banget Makanya Doi tuh kayak langsung loncat Dari tempat dia duduk Padahal menurut gue itu lumayan tinggi ya Sosoknya itu nongolnya cepet banget Kayak cuman sedetik Dan warnanya yang keliatan cuman hitam doang Gue udah zoom dan gue coba perhatiin baik-baik Tapi gak keliatan apa-apa Cuman warna hitam doang Kalau gue perhatiin gerakannya Bentuknya tuh kayak panjang Dan kayak ngayun gitu guys Bisa jadi bagian itu adalah bagian rambutnya Kalau lihat dari ekspresi orang yang uji nyali ini Dimana Doi tuh kayak sampe loncat Dari tempat dia duduk yang lumayan tinggi Menurut gue itu cukup berbahaya ya Bisa jadi video ini real Secara tempatnya tuh kayak mendukung banget Buat penampakan Menurut gue pribadi Kalau penampakannya kayak sekelibat-sekelibat kayak gini Menurut gue itu kemungkinan untuk real Itu lebih besar daripada yang terlalu jelas Kayak yang di belakang motor tadi Tapi gimana nih menurut kalian? Nah video yang berikutnya ini Gue dikirimin sama Anjir apaan nih? Gue baru tau ya Ternyata di Instagram bisa kasih nama kayak beginian Oke deh sekarang kalian tonton dulu videonya Di video yang barusan ada dua orang mbak-mbak yang kayak lagi asik joget TikTok Terus gak lama kemudian mereka kayak ke distrek sama hording yang gerak-gerak terus di belakang mereka Hording itu terus gerak-gerak bahkan setelah mereka pergi dari situ Awalnya sih geraknya tuh kayak dari atas ke bawah Tapi gak lama kemudian tuh kayak sebaliknya Dari bawah ke atas Mereka berdua ini jadi ketakutan sampai gak jadi joget dan cabut Nah karena videonya ini heboh Jadi banyak yang nanyain kelanjutan dari video yang tadi Dan tentu aja kreatornya jadi bikin klarifikasi Dia bilang kalau yang bikin gerak-gerak hordingnya yang tadi itu Adalah seekor tikus kecil So udah jelas banget ya Fenomena yang tadi itu bukan fenomena paranormal Tapi menurut gue lebih serem di dalam kamar tidur kalian Ada tikus kecil daripada ada setannya Iya gak sih? Nah video yang berikutnya ini menurut gue creepy banget Dan agak misterius Karena gue sama sekali gak berhasil buat nemuin sumber asli dari video ini Coba deh sekarang kalian langsung tonton dulu aja videonya Jadi ada seorang demaja yang lagi bikin video Pakai kamera depan handphonenya di kamarnya Terus tiba-tiba di belakangnya tuh kayak muncul sebuah kepala Yang kayak ngintip dari bawah gitu guys Dan yang bikin creepy tuh Warna kulitnya tuh kayak pucat banget Dan matanya tuh gede banget guys ukurannya Gak kayak mata orang normal Bisa kayak melotot gitu Tapi anehnya orang ini tuh kayak sama sekali gak takut Bahkan dia kaget aja enggak Doi malah kayak tenang banget Santui banget Chill banget ngevideoin sosok yang tadi Malah kayak dia zoom-zoom gitu guys Padahal kalau ini memang real dan asli Sumpah ini creepy banget coy Masa iya sih ada orang yang lagi di kamar Terus di jendela kamarnya muncul penampakan kayak gini Terus dia bisa santui banget Ini yang bikin gue jadi mikir kayaknya video ini fake ya Bisa aja itu cuman saudaranya Keluarganya temennya yang didandarin Pake bedak supaya pucat Terus pura-pura ngintip dari bawah jendela kayak gitu Ya gak sih? Tapi gimana nih menurut kalian? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video TV Dan penampakan ke DM Instagram gue Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax